Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abdul Manan kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial bagaimana caranya live Instagram dengan custom background ya atau kita akan mencoba mengulik gimana caranya sih ini salah satunya saya ada contoh punya MPM ya nanti kita coba bikin seperti itu tapi desainnya enggak mirip ya tapi kita custom sendiri itu Oke bagaimana tutorialnya simak video ini sampai selesai pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke langsung saja kita ke tutorialnya ya sebelum teman-teman membuat konsep seperti ini itu pastikan teman-teman sudah menyiapkan beberapa toolsnya ya atau aplikasinya yang pertama itu harus menyiapkan stream on ini adalah salah satu tools yang untuk melive streaming kan ke Instagram ya pilih aja yang Windows kalau teman-teman menggunakan Windows kemudian yang tidak kalau pentingnya itu menggunakan Vmix ya di sini saya akan bahas menggunakan Vmix sebenarnya juga tidak harus Vmix bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain Oke jika teman-teman sudah menyiapkan ini dan sudah di install nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman ini saya sudah login bila teman-teman belum login bisa langsung login ke akunnya masing-masing bila sudah nanti di sini eh akan diminta mengisi eh apa sih topik streamingnya saya akan pastikan di sini ya Hai ini podcast live streaming so easy Oke Hai jadi nanti eh kita akan coba buat konsep seperti ini ya teman-teman ini punyanya MPM Hai Honda jatim jadi ini nanti tempat untuk video kita kemudian ini ada animasi-animasi bergerak ya ini ya kelihatannya ini tapi ini nanti kita bikin ya yang adalah kita belum menyiapkan tapi saya sudah menyiapkan beberapa animasi kayak follow gitu-gitu ya nanti kita akan pasang seperti ini ya konsepnya seperti apa kita langsung ke pembuatan frame-nya ya di sini saya sudah menyiapkan frame jadi framenya itu bentuknya jpeg ya teman-teman nanti kita tambahkan animasi di sini tuh Instagram yang bisa kita bergerak dan dibawah ini nanti saya akan menambahkan eh nih follow jadi nanti saya akan tambahkan seperti ini follow ini yang eh Instagram bergerak saya ngambil green screen dari YouTube aja biar cepat ya ya nih yang kedua nanti saya akan tambahkan ini teman-teman eh saya simpan teman ya tadi ya IG saya buka project saya sama sih ngambilnya dari apa namanya YouTube green screen nanti kita setting di vmx-nya ya sebentar saya render sebentar sambil menunggu buka ini ya apa namanya wonder share saya ya ini ada apa animasi bergerak di atas dibawah juga ini sistemnya looping teman-teman jadi nanti kita looping agar bisa bergerak terus dibawah juga jadi ini ada dua animasi sebenarnya bisa sih kita bikin video juga bisa atau jpeg bisa jadi apa bikin seperti ini itu tidak ada patokannya teman-teman jadi mau ini framenya video atau jpeg bisa jadi yang bawah ini jpeg kemudian kita tambahkan animasi ini yang video di atasnya juga bisa atau kita bikinnya awalnya itu video juga bisa jadi kita langsung bikin dalam bentuk video ini juga bisa itu sesuai dengan apa kemudahan teman-teman lah seperti apa ya ini sudah ini konsepnya seperti ini teman-teman jadi akan saya tambahkan di bawah ini ya follow seperti ini saya export ya Oh exportnya di D teman-teman saya ambil di D ya IG ya ini ya ya ini sudah saya siapkan ya oke jika sudah eh ini tinggal saya export dalam bentuk PNG ya yang putih ini tuh kosong ya jadi saya akan tarik ke Vmix ya teman-teman ya ini sudah saya siapkan saya tarik ke Vmix seperti ini ya ini kosong ya Hai kosong ya Hai kemudian saya akan menambahkan video yang tadi ini juga ini green screen kemudian satu lagi yang Hai apa video bergerak tadi ya yang ini nih oke saya juga tarik Vmix ya ini sudah semua ini sudah dapet Oh ya saya akan tambahkan videonya videonya saya ambil video saya yang sudah jadi saja eh tutorial Oh ya temen-temen apa namanya bisa saya tunggu sudah aja ya sudah ini Hai ini sudah videonya oke ya kita akan bikin konsep seperti ini ya saya akan mulai ini saya akan tutt di pause ya ya angka pertama teman-teman disini kita sudah menyiapkan framenya animasi IG nya tadi yang bisa bergerak di bawah kemudian ini yang nantinya dipasang di sini dan ini nanti yang masuk di dalam framenya Oke ini itu ibarnya bisa kamera atau bisa video yang sudah disiapkan gitu ya Oke selanjutnya kita klik 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 add input kemudian saya biasanya pilih color call ya ini lembar kosong ya klik oke di sini kita tinggal menata gitu ya terjadikan satu di color ini kita klik setting kemudian kita pilih layer multi view ya di sini eh IG live PNG yang pertama ya kita coba mudah-mudahan benar ya oke namanya ini IG live PNG ini Hai kemudian Hai kemudian jadi konsepnya itu nomor satu ini yang paling bawah ya Hai berarti eh ini yang paling bawah itu videonya ya teman-teman jadi ini yang wisuda di bawah kemudian eh framenya nah yang pertama kita tata dulu videonya kita klik edit di wisuda ini ya kita kecilkan sesuai ukuran frame ya teman-teman bisa zoom kalau misalkan bisa nggak kelihatan ya ya pelan-pelan ya oke sudah selanjutnya kita klik layer atau multiview lagi ini sudah biarkan saja kita zoom out ya ini ya ya selanjutnya kita akan tambahkan logo IG muter-muter tadi ya di sini oh sorry kita tutup dulu kita apa green screen dulu ya yang ini ya klik kanan di sini kemudian kita pilih color key ya kita centang ini ya sudah tinggal kita pilih yang dua atau tiga gitu ya ini lebih bersih yang dua ya klik ok atau kita tutup sama kita yang IG MP4 ini juga kita klik setting color key kita centang kemudian ini klik ya ini kita bisa ya ini masih belum bersih kita klik nomor 2 kalau masih belum bersih bisa nomor 1 2 itu bisa disesuaikan teman-teman nanti butuhannya seperti apa ini kalau nomor 2 aja sudah bersih saya tutup ini sudah green screen atau sudah terseleksi apa yang hijau tadi tinggal kita setting lagi kita ke color color ya kita setting kita klik layer multi-view kita lanjut ya jadi animasinya itu diatasnya frame-nya teman-teman jadi yang pertama kita masukkan yang IG new logo green screen ya ini besar sekali kita kecilkan kita klik edit ya di sini ya sesuai kebutuhan nah disini kalau kurang besar ditambah aja bisa ya disesuaikan oke sudah kita lanjut ya ke bawahnya klik layer multi-view lagi yang keempat kita tambahkan IG MP4 ya ini ya kita kecilkan juga ya ini kita tarik aja sini seperti ini oke sudah cukup ya sudah kita tutup teman-teman tinggal ini kita looping teman-teman ini klik ya klik loop ini juga klik loop ya kita coba apply ya ini sudah siap kita apply ya jalan terus ya kita lihat ini juga kita coba jalankan ya videonya jalan ini sudah ya kemudian ini juga jalan jadi logo Instagram yang diatas itu looping terus dia muter gitu terus dibawanya juga tetap sama ya dia akan jalan terus ya ya seperti itu ya videonya jalan dibawah juga jalan sama halnya seperti ini tadi yang kita pakai acuan contoh ya ini dibawah jalan terus diatas juga jalan ya jadi kita bikin animasi masing-masing misalkan atas sendiri dibawah sendiri itu juga bisa atau kita bikin video yang langsung seperti ini dan nantinya yang di tengah ini kita bikin layar hijau yang nantinya kita green screen itu juga bisa teman-teman jadi konsepnya kalau bikin video kita animasi semua dijalankan tinggal nanti di looping yang kotak tengahnya ini itu dibikin green screen ya kalau menggunakan AE itu biasanya kita save nya itu ada PNG teman-teman ada oke ya kalau saya sih biar muda dan lebih gampang bisa 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 juga bisa jadi misalkan ini nanti dipakai lagi itu kita bikin frame nya aja gitu oke ya ini sudah jalan ya jalan terus kalau yang bawah kalau yang atas juga jalan terus karena ini kan kita looping biar bergerak jalan seperti itu ya kemudian kita mau live streaming kan ke instagram oh iya sebelum saya melive streaming kan untuk pembuatan frame ini itu 16 banding 9 ya makanya nanti apa kiri kanannya ada hitam-hitungnya tapi nanti waktu live streaming di instagram hitam-hitungnya nggak akan ikut karena Vmix itu akan meng-crop atau yang diterima instagram itu yang hanya yang ukuran 16 banding 9 ini gitu jadi kita tidak perlu merubah ukuran outputnya Vmix kita biarkan aja default ya tinggal tinggal kita sesuaikan framenya kita gitu jadi yang nanti fokusnya itu yang ini aja yang color ini kalau misalkan ini saya ganti namanya live gitu ya ya ini saya live seperti ini oke coba saya siapkan dulu biar live instagramnya tetap muncul nanti di record saya saya akan tambahkan frame saya di sini ya saya setting tambahkan multi-view tapi saya di samping kanan saja video kamera bentar ya saya setting dulu ini saya masukkan di samping sini ya teman-teman biar nanti waktu saya masukkan ke YouTube tetap ada tampilan saya biar biar bisa detail ya ini akan coba saya livekan ya teman-teman jadi nanti saya akan me-livekan yang sebelah sini yang masih di preview ini saya akan siapkan dulu untuk live streaming untuk settingan live streamingnya tetap default ya teman-teman ini tinggal di setting custom ini dihapus semua ini YouTube ya dipastikan yang dua tiga ini kosong ya jika sudah quality nya coba saya akan naikkan ke HD saja yang ini yang tiga mbps ini aja cukup tinggal masukkan url sama stream name or key saya masuk ke stream on ya tar live streaming ini wondershare saya saya tutup saja ya jika sudah masuk ke sini kita tinggal klik ini gambar ini ya kan tercopy ya tinggal dipaste sini lagi stream key nya juga kita copy ya kita paste disini kita tinggal shift oke oke bila sudah kita go live ya sudah muncul ini tinggal klik stream nya ya ini saya pindah dulu ke sini ya teman-teman saya akan pindah kita ke sini ya ke sini ya powerpoint nya kita konsep green screen atau ini saya kecil bijan jadi defaultnya itu kan warna putih seperti ini ya ini sudah tinggal kita klik streaming stream ya ini sudah klik stream sudah jalan ya disini sudah jalan teman-teman kita tinggal coba cek ya disini saya akan ketik 3 in 1 live live ya ini sudah muncul siran langsung kita apply ya teman-teman bisa kelihatan ya apa namanya saya ini butuh screen record tambahan ya biar nanti hasilnya ke record juga sebentar ya di sini bisa kalian lihat ya tampilan saya sudah muncul di Instagram kalian melihatnya di PC ini seperti ini ya cari nama usernya kemudian kalian tambahkan live streaming atau saya tutup ya langsung ini cari usernya klik otomatis dia sudah live ya ini ya apa tampilannya jalan terus di atas ya seperti punya MPM tadi mirip ya tapi ini standar ya karena saya tidak menyiapkan kayak animasi-animasi bergerak itu sesuai kontennya tadi ya seperti ini ya teman-teman oke ya kemarin banyak yang tanya komentar coba saya ketik halo ya di sini sudah muncul teman-teman halo ya kemudian saya akan join menggunakan Instagram lain menggunakan handphone coba saya cek coba saya cek ini ya ini juga sudah live di handphone ya ini tes coba saya cek masuk ini ini masuk juga tes oke ya 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 ini juga masuk oke ya oke sudah cukup ya sebentar saya tutup ini ya jadi mungkin teman-teman yang sudah sudah banyak mengikuti tutorial saya yang menggunakan coding mungkin saya coba untuk menyarankan menggunakan streamon saja ya teman-teman bisa kalian coba karena lebih simple dan lebih mudah untuk pengoperasiannya ya tidak butuh apa namanya proses yang rumit gitu ya ini saya stop ya ini tinggal stop aja seperti itu tadi kalau mau stop ya bila teman-teman yang sudah mencoba live streaming saya menggunakan command prompt atau php coba kalian tonton video ini mudah-mudahan akan terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa komentar tidak bisa apa jawab komentar ya mungkin teman-teman harus melihat helpnya di command prompt itu kalau menggunakan yang php tapi kalau menggunakan streamon ini sangat simple dan sangat mudah oke mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya bagikan pada tutorial kali ini mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang sering mengadakan live streaming di instagram dengan konsep yang berbeda ya tidak ada bawaan live instagram yang langsung live menggunakan handphone tapi kita coba sekalian promosi menggunakan produk kita yang kita tampilkan di frame nya oke sebelum saya akhiri pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh